Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai jumpa lagi teman-teman di piping tutorial channel pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sama teman-teman bagaimana caranya kita membaca sebuah key plan atau plan drawing dimana ini sangat penting karena apabila kita masuk ke suatu lokasi pekerjaan tentu kita harus menguasai key plan di perusahaan atau di pabrik tersebut agar supaya untuk memudahkan kita mencari lokasi pekerjaan dimana yang akan kita kerjakan terutama lokasi area nya karena yang kita mau kerjakan piping tentu kita harus tahu dimana yang akan kita kerjakan nah ini teman-teman saya menjelaskan ini key plan sangat sederhana sekali kita mulai dari dasar-dasarnya karena kalau teman-teman sudah tahu dasarnya insyaallah nanti walaupun ribet kelihatannya banyak betul gambar-gambar disitu digabung jadi satu isometriknya insyaallah teman-teman akan bisa mengerti oke teman-teman langsung aja kita coba perhatikan satu persatu saya menggunakan teman-teman mulai dari yang paling dasar disini teman-teman saya ambil sebuah contoh sebuah isometrik ya gimana kita tahu bahwa isometrik ini yang pertama yang harus kita perhatikan adalah arah-arah daripada drawing isometrik ini disini ada plain north utara selatan barat timur oke nah kalau isometriknya seperti ini teman-teman plain drawing itu seperti ini ya di sini ada utara selatan barat timur kita urut dari utara ke selatan ya dari utara ke selatan sesuai dengan arah isometrik ini dari utara ke selatan jadi dari garis sini dari sini utara ke selatan yang ini teman-teman kemudian dari utara ke selatan tadi dia ke arah timur ke arah timur ya nah kiplainnya seperti ini dari utara ke selatan kemudian ke arah timur sesuai dengan isometriknya kemudian kemudian turun turun disini ada palep ada palep oke nah kita perhatikan ini teman-teman ya dia dari utara ke selatan kemudian ke timur disini ada palep utara ke selatan ke timur di bawahnya ada palep ya nah di elbow yang ini kalau di kiplain lambangnya itu seperti ini teman-teman lambangnya bulat seperti ini nah yang besar ini bulatan besar ini adalah palep kalau yang kecil ini adalah lambang dimana ini berarti ada turunan nah ciri-cirinya seperti ini teman-teman misalnya garis seperti ini seperti ini kemudian ada bulatan seperti ini nah ini artinya ada turunan disini elbow turunnya ini lambangnya seperti ini nah kemudian baru di luar bundaran ini oke ada yang garis ini garis yang ini garis yang ini adalah ini teman-teman jadi dari utara ke selatan dari utara ke selatan oke oke paham ya teman-teman ya kemudian ini teman-teman ada contoh yang kedua isometrik yang kedua nah seperti biasa ini kita harus perhatikan arah utara selatannya isometrik ini nah kalau isometriknya sudah seperti ini teman-teman kita lihat kiplainnya itu seperti ini di kiplain itu ada utara selatan barat timur kita lihat yang paling pertama yang jalur ini jalur ini dari selatan ke utara ini selatan ke utara sama direksinya ya arahnya sama nah ini dia ini jalur yang dari selatan ke utara ya kemudian naik ke timur kemudian naik ke timur ya dari selatan ke utara naik kemudian ke timur dari selatan ke utara naik kemudian ke timur kemudian rolling 45 derajat dari utara nah ini arah utaranya kesini teman-teman ini lah utaranya kesini sesuai dengan ini tapi ini di rolling 45 derajat ke arah timur ya makanya utaranya kesana terus di rolling 45 derajat ke arah timur kemudian turun turun teman-teman ya turun dan nyambung di gambar ini arah barat timur nyambung turun terus nyambung arah barat timur nanti kalau kiplain itu banyak sambungannya teman-teman penuh jadi semua isometrik ini digabung jadi satu sehingga menghasilkan sebuah kiplain dimana nanti kiplain ini dipergunakan atau menjadi patokan buat teman-teman yang mau erection karena isometrik ini adalah hasil pecahan daripada kiplain ya oke teman-teman bisa dipahami ya kita lanjut ke contoh yang ketiga isometrik ketiga tapi tadi ciri-cirinya kalau turunan ya ini di bulatan ini seperti ini teman-teman lambangnya kalau turunan oke kemudian contoh yang ketiga teman-teman seperti biasa kita memperhatikan arah isometrik tab ya kalau kiplainnya itu seperti ini arahnya utara selatan barat timur kalau kita urut dari jalur yang ini teman-teman maka dari selatan ke utara ya kiplainnya selatan ke utara kemudian dari barat ke timur dari barat ke timur ya barat ke timur kemudian naik nah ini naik yang ini stop garisnya di luar bulatan yang diatas ini pipa yang ini yang dari barat ke timur ini dia berhentinya di tengah-tengah bulatan ini teman-teman ini artinya menandakan bahwa pipa yang ini lebih tinggi daripada pipa yang satunya ini satu arah memang cuma beda tinggi beda elevasi kemudian ada palop ya yang ini yang berarti kemudian t-nya ke arah selatan ke arah selatan di isometrik di kiplainnya juga seperti ini ke arah selatan kemudian di sini ada R116 ini menunjukkan equipment atau alat yang mau disampungkan ke jalur pipa ini teman-teman R116 ya ini cuma sekedar contoh dan kelanjutannya adalah di sini ada palop dan di sini turunan ini teman-temannya nah ini garisnya stop sampai di tengah-tengah bulatan ini oke teman-teman sudah cukup jelas mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti karena ini kiplain sangat penting nanti di video berikutnya saya akan coba untuk menjelaskan bagaimana cara kita mencari lokasi kerja kalau kita bekerja di pabrik yang baru kita belum pernah masuk ke sana tapi dengan bantuan kiplain nanti kita akan tahu lokasi kerja kita ada di mana oke teman-teman lebih dan kurang saya mohon maaf milih topik walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh